Al-Fatihah Dari narkoba, dari riba, dari LGBT Dari segala yang akan mendatangkan azab Allah SWT Tapi racun bakteri tadi sudah mulai masuk ke kepala Iya juga ya Sebelum manusia ada gempa sudah ada Sebelum manusia ada tsunami sudah ada Kalau begitu tidak ada hubungan gempa dan tsunami dengan dosa Iya juga ya Ditambah lagi dengan bisikan Kalau yang berbisik jin, setan Kita bacakan ayat kursi insya Allah selesai Ini yang berbisik kawan sekelas dengan kita Yang sama-sama makan sekantin dengan kita Sama-sama waktu makan sambil ngomong Dan sama-sama berdoa Sebelum makan pun dia berdoa juga Masuk akal juga ini dikatakan Ustaz SAW Betul itu bro Sebelum ada homo, sebelum ada LGBT Gempa sudah ada Mana ada hubungannya? Iya betul juga Orang yang baca Bismillah sebelum makan Tapi otaknya seperti ini Ini neraka jahannam juga tumpah Terusak akidamu saudaraku Kenapa dia katakan ini bencana alam Yang benar adalah bencana kiriman Allah Allah bisa menunda itu tidak jadi Dan Allah bisa menyegerakan itu terjadi Itulah makna ayat kursi Nama dia siapa? Siapa pencetakut naham Datang Nabi Muhammad menjelaskan Allahu la ilaha Lupa ayat kursi Allahu la ilaha illa hua Karena yang lain mengatakan Tuhan ada Tapi Tuhan bisa masuk ke dalam manusia Tuhan ada Tapi Tuhan bisa menjelma menjadi pokok kayu Tuhan ada Tapi Tuhan bisa menjelma menjadi binatang Tuhan ada Tapi Tuhan bisa menjelma Bermanifestasi menjadi sungai Maka mereka membuat sajen di pokok kayu Pohon kayu rindang Di bawahnya dibuat bakpau Bolu, apam, jeruk, limau Dan ada dua batang rokok daun Pernah menengok itu? Saya pernah Sedangkan dalam Islam Tidak ada pokok kayu Tidak ada binatang Tidak ada sungai Tidak ada dia masuk ke dalam manusia Maka dikatakan La ilaha illa hua Makanya yang paling lama Yang ditanamkan Nabi Bukan sholat Bukan puasa Itu nanti belakangan 13 tahun di kota Madinah Yang ditanamkan adalah Akidah Ini pokok pangkal Itulah yang membuat universitas kalian berbeda Makanya dibuat UIR Universitas Islam Berani berkata tidak Sekarang Gempa Sekarang anak-anak muda Diajak untuk berani berkata tidak Apa kata bapak-bapak dari BNN? Say no to drug Katakan tidak pada narkoba Apa kata bapak-bapak yang punya anak gadis? Say no to bonceng Katakan tidak pada bonceng-bonceng anak gadis Islam 14 abad yang lalu Syariat Muhammad SAW Sudah mengajarkan No God Accept Allah No God Tidak ada Tuhan Accept Allah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Berani berkata tidak Sekarang orang berani berkata tidak ini susah Semuanya iya Amin Iya 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 Kalau kau tidak berani berkata tidak Keluar kau dari Islam Karena Islam adalah agama yang mengajarkan Engkau berani melawan arus Sendirian dia Muhammad SAW Di kota Makkah Menyembah berhala mereka Menyembah mereka pada pokok kayu Menyembah Berapa Tuhan yang dikumpulkan Ketika pembersihan kota Makkah Kata Syekh Sofiul Rahman Al-Mubarak Furi Dalam buku The Best Seller Terbaik Seluruh Dunia Lomba Musa Bapak Menulis Sejarah Nabi Ar-Rahik Al-Maktub Ketika kota Makkah dimersihkan 360 Tuhan 360 Tuhan Ada yang terbuat dari batu Ada yang terbuat dari kayu Ada yang terbuat dari besi Ada yang terbuat dari emas Bahkan ada Tuhan itu yang terbuat dari roti Dibuat mereka adonan roti gandum besar Pagi mereka sembah Begitu sore mereka lapar Dicuilnya Tuhan Tuhan maaf aku sedang lapar Nakanya mereka disebut dengan masyarakat jahil Jahil bukan berarti mereka goblok Mereka bukan bodoh Mereka bukan tolol Perjalanan orang Quraish Perjalanan shitah Musim dingin Soif Musim panas Di Arab ada 4 musim Shitah Musim dingin Soif Musim panas Rawih Musim bunga Kharif Musim gugur Saya pernah mengalami 4 musim itu Alhamdulillah Kawan-kawan yang dari musir nanya Tempat kami 4 musim Kata dia Shitah Soif Rabih Kharif Di Indonesia berapa? Oh banyak saya bilang Musim burian Musim rambut Ini Makkah Makkah di tengah Di atas Makkah Negeri Syam Pernah dengar negeri Syam? Syam itu sekarang 4 negara Yordania Surya Lebanon Palestina Yordania Surya Lebanon Palestina Itu negeri Syam Tidak ada hubungan dengan Paman Syam Negeri Syam di atas Di bawah Yaman Di tengah Makkah Itu perjalanan Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Dan abu-abu lainnya Sekarang kita hitung Berapa negara Yaman Saudi Arabia Surya Lebanon Yordania Palestina Mesir Irak Lapan negara Perjalanan mereka Masuk akalkah Orang yang bisnis Lapan negara Disebut dengan jahil Ini tak menjawab Ini tak tahu Apa lapar Orang bisnis Lapan negara Disebut bodoh Masuk akal Jangan kalian bayangkan Abu Jahala Abu Lahab itu Jual duku Antar kecamatan Mereka Bisnismen Export Import Export Import Entertainer Luar biasa Kalau hidup Dari Profesor Dari Profesor Anu Dari Universitas Anu Bicara tentang masalah Anu Menurut saya Saya sebagai seorang guru besar Tidak mempermasalahkan Tentu LGBT 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 biasa-biasa aja Tapi waktu dia komentar Kelingking dia begini Apa Bagi saya PBB sudah menyatakan Bagi itu penyakit yang sehat itu laki-laki dan perempuan Allah hanya menciptakan dua makhluk Adam dan Hawa Kata mereka Adam dan Asef Mohon maaf Mohon maaf Kak Asef Jangan terlalu Atur Nuhun Bahwa Allah hanya menciptakan dua makhluk Laki-laki dan perempuan Dari laki-laki bernama Adam Dari perempuan bernama Hawa Jika Adam dan Hawa lahirlah suku bangsa Mereka katakan Ini omong kosong Tidak ada Tidak ada itu Adam Tidak ada itu Hawa Dunia Isinya air semua Dunia ini tak ada daratan Isi dunia ini air semua Lalu kemudian air tadi disinari matahari jutaan tahun Lalu air menguap Muncullah darat Daratan Daratan itu bernama Sumatera Kalimantan, Sulawesi, Australia Saya kemuceramah di Di Sydney Saya mau nyampaikan Saya sudah sampai ke Australia Daratan-daratan muncul Dari mana makhluk darat ini datang? Dari ikan Karena tadi awalnya air Ikan Dan kemudian terjadi dengan sendirinya Tanpa ada campur tangan Tuhan Maka ikan-ikan tadi berevolusi Naik dia ke darat Memanjat ke pokok kayu Bebulu dia Karena Awalnya ikan itu tadi bersisik Tapi mengalami evolusi dengan sendirinya Karena alam Tiba-tiba dia berkaki Memanjat Berekor Lalu kemudian ekornya memendek 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 Jadilah orang Itu kata Otak Charles Darwin Darwin mengatakan Jadi bapak ibu yang kebetulan mengajar ilmu Monyet itu Sekarang orang kita Sedang mengalami Kepribadian ganda Dia puasa sunat Dia sholat duha Dia sholat tahajud Tapi yang diajarkan Darwin Kola Darwin Dia puasa sunat Rajin tahajud Rajin sholat duha Tapi yang diajarkannya Ucapan-ucapan Sigmund Satu sisi Dia sangat religius Tapi di sisi lain Dia sangat Sekuler Dan liberal Oleh sebab itu maka Waspadalah Akhirnya Alhamdulillah Ada anak-anak bangsa Yang satu sisi Dia belajar Psikologi Tapi dia juga Belajar Islam Lahirlah apa yang disebut Dengan Psikologi Islam Al-Ghazali Ibn Qayyim Al-Jawziyah Ibn Maskawai Abu Talib Al-Makki Dalam kitab Qut Al-Qulub Membahas tentang Psikologis manusia Kenapa? Karena kita Diajarkan Berakidah Di kantor Berakidah Di kelas Berakidah Di masjid Oleh sebab itu Maka Ini Bukan Permasalahan Seks Ini bukan Masalah Kelamin Tapi ini Lagi-lagi Masalah Aqidah Siapa yang membuat Kalian datang Berkumpul seramai ini Innamah amruhu Iza'arada Syai'an Ayakulalah Kun Abdul Somad Kau tak boleh sombong Kau tak boleh bangga Jangan kau katakan Orang ramai Karena engkau Mesti engkau katakan La hawla La quwata Illa Minlah Kita ini Makhluk Betul? Betul Sedangkan yang kita Sembah Kholik Diambil dari Tiga Kholaka Kholaka Mencipta Sedangkan kita Makhluk Dicipta Sedangkan dia Kholik Mencipta Hubungan Kholik Dengan makhluk Diikat Dengan Akhlak Jadi kalau ada Orang yang Solatnya Rajin Puasa sunatnya Mantap Tapi tak ada Akhlak Sesungguhnya Dia sudah Rusak Jadi kalau Ada orang Mengatakan Ini kan masalah Akhlak Pak Ustaz Ini kan masalah Etika Pak Ustaz Ini masalah Akidah Orang kalau Baik akidahnya Maka pasti akan Baik akhlaknya Betul? Betul Contoh Sample Sederhana Dengan baik-baik Memang jam-jam Segini ini Susah konsen Mendengar cerama Ini jam-jam Genting Bagi yang sudah Makan Kata orang Melayu Kalau tegang Urat perut Kendur Urat mata Bagi yang belum Makan Cacing Sudah mengamuk Dari tadi Ada mahasiswa lama Ada mahasiswa Baru Lewat Mobil Pak Rektor Anak mahasiswa Lama Yang sedang Merokok Santai tadi Begitu melihat Mobil Pak Rektor Langsung Campak Merokok Pijak-pijak Anak mahasiswa Baru Lewat Pak Rektor Dia saja Santai Marah bro Sekarang saya tanya Kenapa mahasiswa lama Tadi langsung Mencampakkan Nginjak-nginjak Untung rokoknya Sedangkan mahasiswa baru Tadi santai Macam tak ada kejadian Mahasiswa lama Kenal Mana rektor Mana koruptor Sedangkan mahasiswa baru Tidak kenal Mana rektor Mana security Mana dosen Mana wadisan Maka Yang membuat kita Menjadi takut Dan tak takut Keyword Kata sandinya Adalah Karena ke Kenal 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 itulah Pokok pangkal agama Awaluddin Bukan ucapan Nabi Bukan hadis Ucapan ulama Tasawuf Awaluddin Ma'rifatullah Perkara agama Perkara agama yang pertama Adalah Mengenal Allah Sifat dia Dari namanya Yang pertama Apa yang kita lihat Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Terjemahannya In the name Of Allah Most gracious Most merciful Gitu Kalau dengar cerama Ustaz internasional Padahal nama dia banyak Ditulis sengaja Di atas Masjid Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Mu'aymin Ya Aziz Ya Jabar Ya Takabbir Ya Qarik Ya Ba'irik Ya Musawil Ya Ghafar Asma'ul Husna Ditulis sengaja Makanya kalian kalau solat disini Yang tengok ke atas Solat tengok tempat sujud Yang belak solat Ya Rahman Ya Marik Kau kenal Allah Kau datang Dengan sikap Membawa Banyak dosa Dosa aku Begitu banyak Ya Allah Tapi kau jangan putus asa Karena nama yang pertama Tertulis adalah Bismillahirrahman Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Supaya kalian kenal Allah Betapa banyak pun dosa Maksiat yang kalian lakukan Allah tetap mengampuni kalian Allah maha pengaput tapi jangan ini dibawakan ke dosen nanti datang lima kali masuk dilarang dosen, kau jangan masuk lagi, jangan ikut ujian Bismillahirrahmanirrahim Allah aja maha penyayang bapak-bapak itu namanya mempermainkan ayat untuk kepentingan saya jelaskan dari awal jangan pakai-pakai ayat kalau tidak datang, tidak datang aja jangan pakai-pakai ayat Bismillahirrahman mengenal Allah makanya ada pengajian mengenal Allah melalui asma'ul usna' pernah ikut kajiannya? ayam mati di lumbung padi padi banyak tapi mati, kenapa? karena tidak mau mencotokkan paruhnya tinggal datang hari ahad pagi di masjid An-Nur dokter Mustafa Umar kenapa? ustad-ustad kita Masya Allah ada spesialis malah taksir dokter Mustafa Umar 14 tahun IAU International Islamic University International Class Ustaz Mustafa Umar ada masalah fikir saja 13 tahun di Madinah S1, S2, S3 Madinah dokter mawardi muhammad saleh ada masalah hati saja kajiannya masalah hati asad, dengki, busu hati, dendam kesumah dokter Sayyidul Amin ada masalah pemikiran barat tasawuf dan filsafat dari McGill University, Kanada dokter siapa namanya? sekarang menjadi sekretaris pasca luar biasa kalian datangi itu dokter-dokter kalau dokter-dokter itu berhalangan barulah datang LCMA baik-baik yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka ini masalah akidah tanamkan lagi bahwa gempa tsunami itu bisa tak jadi datang karena ditunda Allah ta'ala tapi juga bisa dia disegerakan datang bagaimana kata Allah dalam Al-Quran jahalna aliyaha safilaha kami jadikan bagian atas turun ke bawah bagian bawah naik ke atas bagian atas turun ke bawah bagian bawah naik ke atas ternyata itulah pentingnya belajar ilmu geologi geologi inna fi khalqis samawati wal ardi waktila fil layli wal nahar la ayatin li ulil inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit orang yang berpikir tentang penciptaan langit muncullah ilmu namanya astro astronomi bukan astrologi astrologi itu bintang kopis chest ikan aku taurus kambing nampaknya kita gak berjodoh ya karena kambing gak bisa sama ikan anak kawan itu sudah habis cep jempol dia semua udah di ujung 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 kapan kau minang aku bang setelah ku periksa nampaknya kita tak sesuai karena aku peces kau ikan aku peces ikan kau taurus kambing orang zaman ini masih percaya astrologi yang disuruh pelajari islam astronomi itulah dalam literatur islam namanya ilmu fa' ilmu malak yang menetapkan dua derajat di atas nampak penetapan satu ramadhan inna fi khalkis samawati menjadikan objek kajian langit muncul ilmu astronomi wal ardi berpikir tentang bumi muncullah ilmu geo waktila fil laili wad nahar berpikir tentang siang dan malam muncullah ilmu meteorologi klimatologi dan geofisikal saya pun tak juga tahu nyebutnya jadi kalau kau pikirkan itu semua itu adalah ayat itu semua adalah ayat 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 tapi ini ayat ini ayat Quran apa ayat yang ditulis disini wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarramu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Quran sunnah islam wa la tafarramu jangan berkelahi Ali Imran 103 kenapa ayat itu yang ditulis disini supaya semua orang uir selesai solat sebelum keluar masjid kau baca ayat itu bersatu padu kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah oh itu ayatnya bos iya lah akulah lamannya untuk tak tahu kalau dikatakan kalau dikatakan kepada kamu berlapang-lapang dalam majlis berlapang-lapang berlapang-lapang jangan ada celah berlapang-lapang yang tegak kasih duduk lapang-lapangkan faksau lapangkan kalau kamu lapangkan yapsahillahu lakum Allah akan melapangkan pula rezeki tempat kalian jangan sampai ada saudara kalian yang berdiri itu aja tapi tak bisa lagi kenapa dibuat emperan di samping masjid emperan itu tujuannya untuk tempat perempuan yang sedang haid tapi bukan berarti kalian haid tenang saudara yang duduk dengan yang berdiri yang berdiri pahalanya dua kali lipat itu cara nyenangkan hati orang telang apa yang membuat kalian datang kemari karena ingin mengkaji ayat dan ayat itu ada dua ada ayat yang bisa dibaca oleh mata tapi ada ayat yang bisa dibaca oleh otak ketika kalian kaji tentang ilmu langit ilmu bumi ternyata buah daripada ilmu itu kalian akan berkata Rabbana ma khalata tahada batilah tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia seorang penjual pisang naik sepeda ontel membawa sepuluh tandan dua di kanan dua di kiri dua di depan dua di belakang dua di tengah sedang menggoet sepeda ontel jalan mendaki apa kata dia Tuhan ini tak ada kerjaan kenapalah tak dibuat dunia ini ratanya kenapalah dibuatnya bagi lombang tengoklah susahnya aku naik tapi bagi yang mengkaji ilmu bumi apa kata dia Rabbana ma khalata matilah tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia kenapa karena yang mengkaji ilmu bumi tahu bahwa bumi yang mendaki itu adalah bu bukit bukit itu sepertiganya di atas dua pertiganya di bawah fungsi bukit menurut ilmu geologi kerak bumi ini liar kerak bumi ini macam kertas pengumuman di dinding kampus dihembus angin liar kenapa dia bisa tidak tercabut karena ada paku pakunya itu buka surat enabak just 30 surat yang pertama wal jibala au tak ada bukit kami jadikan sebagai pakunya jadi kalau ada orang yang mengatakan kerak bumi di pekan baru bergeser maka arah kiblat bergeser dulu kan ada teori begitu kan karena tsunami di aceh maka kerak bumi di pekan baru bergeser maka arah kiblat pun bergeser akhirnya diukurlah arah kiblat masjid undri masjid akramunnas oh memang betul bergeser tapi masjid an-nur tak bergeser padahal jarak an-nur dengan akramunnas cuman berapa meter berapa kilometer kok bisa gobah bergeser an-nur tidak bergeser ternyata teori itu keliru kerak bumi pekan baru tidak bergerak tidak bergeser lalu kenapa itu bergeser memang dari awal salah ukur kerak bumi di tempat kita tidak bergeser kenapa tidak bergeser wal-jibala autada seperti alas meja tidak bergeser alas meja karena ada paku payungnya pakunya itu apa wal-jibala autada kata penjual pisang Tuhan tak ada kerja kenapa dibuatnya bumi sampai mendaki tapi orang yang punya ilmu akan berkata mahasuci engkau ya Allah kalau tidak ada bukit ini sudah lama kami rata dengan tanah tapi ingat paku-paku bumi itu nanti akan tercabut ayatnya adik-adikku semua hafal ayatnya apa dia watakunul jibal kal ihnil maufus jibal bukit ihni bulu kambing maufus dihembus ambil bulu kambing letakkan ke tapak tangan mau kalau gunung bromo gunung kidul gunung merapi seperti bulu kambing dihembus angin lalu kau yang sombong sombong seperti apa hai kau yang sombong yang angkong ustaz sedang menunjuk siapa kamera hai kau yang sombong kalian kalau mau berdakwah tidak perlu ceramah depan orang banyak hidupkan api pagi-pagi pagi-pagi sebelum merangkat ke kampus hidupkan api baca satu ayat watakunul jibal kal ihnil maufus semuanya gunung-gunung di dunia seperti bulu kambing yang lembus angin hai kau yang sombong dimana letak kesombongan like and share masukkan ke instagram kenapa payah-payah pergi ke tepi sungai siap cacakkan kamera masukkan jari ke dalam ke dalam air hai saudara udah pasang hai saudara aku kau yang terlalu hanyut dengan dunia kau kira dunia ini besar masukkan jarimu ke dalam air setelah itu kau tarik ke atas setetes inilah dunia saudara aku kalau dapat kau jangan sombong karena kau hanya dapat setetes tapi kalau tak dapat jangan stres karena aku tak dapat hanya setetes like and share kan payah cerama bismillah orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah pernah bernafas dengan udara Allah pernah makan dengan padi Allah pernah bernafas dengan paru-paru Allah pernah bernafas dengan jantung titipan Allah pernah hidup bersama hamba Allah tapi tak pernah mengajak orang berbuat baik dan melarang berbuat ngomong saya takut Pak Ustaz nanti kalau saya ngomong sama dia dia tersinggung itulah namanya jihad jihad ini berat karena berat itulah maka balasannya sorga kalau ringan balasannya kipas angin jangan kau tunda perjalananmu jangan habis waktumu melempar anjing yang menggonggong sampai kau lupa kemana akhir perjalanan gara-gara asyik melempar anjing menggonggong sampai habis waktu yang penting kau berjalan saja wahai pejuang-pejuang agama Allah anjing menggonggong saya termasuk yang jarang ceramah pakai takbir tengok ceramah saya pernah saya sikit-sikit takbir yang takbir itu Habib Rizik siap siap bela ulama siap bela Indonesia siap bela Al-Quran takbir takbir itu membangkitkan semangat ngoprang kita tak perang tapi kadang-kadang saya ada juga bertakbir bertakbir itu untuk apa mengusir setan karena ketika takbir buku mandang setan lari dalam bahasa Arab hebatnya bahasa Arab kalau kentut itu berbunyi duratun kalau tak berbunyi fusa pun tapi antara bau tak bau tak ada makanya ketika azan beku mandang setan lari sampai terkentut-kentut Allahuakbar Allahuakbar anjing menggonggong menengok setan lari tekan-tekan makanya kalau ada kawan menguap di sebelah Allahuakbar orang yang menguap itu dua kemungkinan pertama diganggu setan yang kedua cacingan nakanya potong kuku jangan panjang kalau kuku itu panjang bertelur cacing di dalam kuku-kuku panjang bertelur cacing di dalam makan masak itulah anak-anak gadis perempuan kuku panjang bertelur kuku tak nampaknya telur cacing kenapa? kutek di atas black kutek di bawah black laki datanglah tamu tamu laki-laki ini datang bertamu besok datang ke rumahnya iya kita datang enak bakwannya dia tak tahu masa masih syukur dia berselera sama perempuan sekarang ada orang lewat anak gadis cuik aja deh cantik anak gadis cuik lewat anak lajang menitik elu dulu saya termasuk yang iri kalau menengok ada tempat gym gymnastik tempat senam-senam setiap lewat itu saya termasuk karena saya kurus menengok itu ya Allah kapan tak bisa tegap setelah penangkapan-penangkapan akhir ini bersyukur saya untung aku tak tegap macam ini kok berotot tertangkap kupanya homo kok berotot maksudnya mana sana makanya kalian buat nanti gerakan anak-anak muda wir nama gerakannya be a man buat buat dirazia di pintu saya anak yang masuk kelingking begini ah tangkap minta instrukturnya dua satu pergi kalian menghadap ke pak kapolda minta pak kapolda minta polisi satu sebagai instruktur yang satu minta ke pak dan rem nanti kalau mau tanda tangan rekom saya tanda tangankan pak kapolda sama pak dan rem tolong anak-anak masjid wir kasih satu instruktur untuk buat pacarannya disini be a man yang bencong-bencong itu tangkap hati karate karate ai walaupun awal-awal tadi ai zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi masalah umur ini ada dua langkah pertama sebelum terjadi preventif yang kedua setelah ter dibawahlah seorang laki-laki yang berhinai tak boleh laki-laki berhinai zaman nabi beda dengan orang melayu orang melayu memang tradisi berhinai zaman nabi kalau ada laki-laki berhinai itu pasti muhammad ada apa dia kata nabi kenapa dia ke lembong kemari kata sahabat dia menyerupai perempuannya rasulullah maka kata nabi asingkan dia di nabi-laki pemakaman di madinah namanya baki mudah cara ingatnya pemakaman di madinah namanya baki tempat meng apa namanya tempat meng asingkan bencong-bencong ini namanya nabi titik ba naikkan ke atas jadi non nabi namanya mereka tidak boleh hidup bersama karena ternyata homo gay ini menular menular dia tidak boleh hidup bersama dengan kita maka dibuatkan dia di asing sana tempat pengasingan sekarang dia punya duit banyak dia masuk ke semua lini tonton tv dari pagi petang siang malam pasti ada bencong membawa acara bencong bintangnya bencong sampai film karton pun ada bencong bang saleh la'ana Allahul mutasabihin minarrijal bin nisa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki apa makna laknat apa makna laknat ba'idun anir rahmah jauh dari rahmat kita ini cuma dua kalau tidak dapat rahmat maka berarti mendapat laknat azab musibah itu laknat semua ingat saudaraku mereka yang melobangi kapal apa nama kapalnya kalau yang keren itu titanik di bawah itu von der wik tenggelamnya kapal pender wik di bawah itu tongkang kalau ada orang melobangi kapal tongkang kita naik kapal jelati ini mau ke selat panjang ada orang satu melobangi di bawah tiba-tiba eh jangan kau lobangi biar aja lah bukan urusan kita biar aja jangan kau lobangi jangan itu hak privasi dia biar aja yang penting kita aman di situ bro udah di lobangnya air masuk enggak apa-apa paling dia aja tenggelam kita enggak begitu air sudah naik dia udah mati udah mampus dia situ ini air sudah naik enggak apa-apa air paling di bawah kita masih selamat tapi kaki kita udah basah apa kita ini satu perang kalau sampailah air dari samudera itu naik dari selat malaka itu naik naik dia dalam bentuk ombak besar ke sungai sia naik dirobohkannya jembatan kuning jembatan leton tempat orang pacaran yang jam-jam 2 jam 3 monceng-moncengan itu ustaz pernah juga saya lewat lewat saya disitu anak lajam anak gadis bubonceng-bonceng bupangku-pangku tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah di leton assalamuala la ta'murunna lil ma'ruf ajak orang berbuat baik walatan haunna anilmung larang mereka berbuat mungkar salah satu cara larang berbuat mungkar inilah yang dilakukan oleh Universitas Islam Riau ini yang dilakukan Bapak Rektor banyak kesibukan beliau berapa file yang mau diperiksa di tanda tangan diluangkan beliau waktu untuk datang beliau tak dengar ceramah keilmuan saya jauh saya S2 beliau S3 doktor postdoctoral bahasa Inggris bahasa Perancis bahasa Minang bahasa-bahasa apa dan beliau datang menghormati kita pejabat-pejabat dari Ayasan dari keluarga Pak Kunin hadir semua hari ini dalam rangka apa ini menyemangati mahasiswa dalam rangka Amar Ma'ruf Nahimong Uir semangat Islam detak jantung Islam Uir laki-laki tak bercampur aduk dengan perempuan laki-laki perempuan 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 dihinakan perempuan direnakan kalau kalian mau menengok bagaimana perempuan dimuliakan datang kalian di uir perempuan diletakkan di atas hebat tinggi jerajat perempuan kalau pun ada yang di bawah itu kena lambat datang sepat dia datang dia naik oleh sebab itu maka hai yang perempuan kalian ditutup kepala kalian ditutup badan kalian bukan kalian direndahkan dihinakan tapi kalian sedang dimuliakan perempuan dilarang kalian pacaran dilarang kalian berdua-duaan bukan karena kalian direndahkan tapi kalian dimuliakan pilih mana buah di pasar pagi arengka yang tak bertutup dibiarkan kena lalat atau yang di mal ditutup dengan plastik kita mau yang ditutup ditutup dengan plastik plastiknya di dalam kaca kacanya di dalam mal mal begitulah perempuan yang tertutup maka jangan kalian nikah sama yang terbuka-buka ini perempuan terbuka semua yang terbuka lututnya terbuka baunya terbuka ustaz pernah nampak saya tidak nengok tetengok sengaja nengok tidak saya malam pulang dari Jakarta pulang kemarin nanti keluar kota pasti naik pesawat yang agak aman naik pesawat waktu ke bandar Aceh kenapa karena ada perda tidak boleh ada pesawat yang mendarat di bandar Aceh kalau pramugarinya tidak pakai jilbab dan pakai roh panjang artinya apa amar makhruf dengan ceramah tak mempah berapa ustaz yang ceramah di pekan baru takut pramugari-pramugari tidak saya boleh pakai roh panjang pakai jilbab begitu mendarat ustaz bisa botol bukan takut dia sama kita berapa kali bisa diajak pramugari botol tapi kalau kalian berdakwah dengan kekuasaan tak perlu ceramah anggota DPR mengeluarkan perda seluruh pesawat yang mendarat di Sultan Sarif Qasim II maka pramugari mesti berjilbab dan berok panjang bisa apa tak bisa bisa dimana bumi dipijak disitu dengit dicunjung ada bersendisara sara bersendis kitabullah pesawat bisa siapa bilang tak bisa yang membuat perda itu siapa DPR yang mengangkat DPR itu siapa rakyat DPR itu beda pedagang sama politikus pedagang kalau nengok orang banyak kok menggadel makanya kata Pak Prof Pak Prof sahabat saya Ustaz Somad iya Pak mana orang awak nggak bisa main bola mana Pak kalau lah nampaknya tiang gawang nampak penonton hanya hilang konsen pas mau ditembak aku nggak lewat tapi politikus politikus kalau sudah melihat suara banyak begini ini suara milenial pemilih pemilih muda begitu menengok banyak ini dua kursi maka ingat amar ma'ruf nahi mungkar di ujung jari kalian saat kalian mencobloskan kertas pilihlah wakil-wakil rakyat DPR kota DPR kabupaten DPR provinsi DPR RI DPD yang dalam programnya ada Amar Ma'ruf Nahi ini nampaknya Ustaz Sohmat ini mau mencalek ini tidak saya tak ada hubungan sama calek untuk apa saya mencalek wakil presiden ini saya tak mau saya hanya ingin supaya umat ini melek politik mengerti orang-orang yang takut suaranya tergerus dengan ceramah ini itulah yang mengusir menghalau tak boleh datang menakut naikuti intimidasi segala macam kita tidak pentingkan itu kenapa ceramah janganlah masalah politik ceramah Ustaz tentang sabar aja jangan maaf sekalian pengajian kita ini tentang sabar minyak kita diambil orang sabar hasil sawit kita diambil orang sabar anak gadis kita diambil orang sabar bini kita diponceng orang sabar dipijak orang kepala kita banyak-banyak beristighfar itulah yang dikatakan oleh Karl Marx agama adalah opium Karl Marx komunis saya anti Karl Marx tapi ada kata-kata Karl Marx agama adalah opium agama candu orang yang sudah kena candu agama hanya dijadikan sebagai pelampiasan buat dosa buat dosa buat dosa maksiat 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 dosa maksiat dosa maksiat pergi umroh nangis di pintu keabat dah balik pakai rok pendek lagi diwawancaranya mbak mbak kan baru pulang omroh iya kok pakai rok pendek lagi tuntutan skenario tapi ini kan pelajaran agama gak boleh begini saya sih profesionalisme kerja aja nanti kan hasilnya bisa untuk anak yatim pakir miskin agama bukan begitu saudara agama mengatur engkau dari sejak engkau lahir nikah mati sampai mau masuk WC pun diatur agama mau masuk WC kaki mana yang masuk kanan apa kaki kiri Allahumma inni a'udhu bika minal khubus ini air minum ditutup air minum tutup tidak kau tutup datang lalat lalat sedang mencari mana air pot ditengoknya disangkanya Sustan Sari Kasim air pot kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu apa yang kamu lakukan salah satu sayapnya ada mengandung bakteri penyakit tapi salah satu sayapnya ada penawar obat dari mana Muhammad s.a.w. tahu itu padahal dia tidak lahir membawa teleskop di seleksi di Perancis pakar mu'jizat hadis datang ke kairu saya hadir acara itu dilihatkan dengan mikroskop super besar hiper besar nampak di salah satu sayap itu keluar bakteri bakteri tapi di salah satu sayap lagi keluar bakteri juga bakteri memakan bakteri dari mana orang yang beriman akan berkata Rabbana ma'khalaktahala batilah tidaklah lalat ini kau ciptakan sia-sia tapi orang yang tak berilmu ingap lalat di wajahnya Tuhan ini macam tak ada kerjaan gak boleh dibuat lalat itu beda orang berilmu tak berilmu makanya yang takut kepada Allah yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu dikumpulkan orang 6,5 juta seprovinsi Riau siapa yang paling berilmu orang yang belajar di universitas islam yang berilmu yang tidak tidak juga maka semangat ini yang akan kita sebarkan ke seluruh kaupaten kota ke seluruh Indonesia kalau kalian mau selamat jaga negeri ini dari riba dari zina dari narkoba dari LGBT dan dari segala macam yang merusak mudah-mudahan pas tadi dimulai jam 1 kurang 15 sekarang jam 2 kurang 15 sesuai yang tertulis di botol 600 ml saya ingin bertanya Ustaz bagaimana caranya hati ini biar istiqomah soalnya hati saya selalu cenderung hati bahasa Arabnya bukan kalbu kalbu anjing kok kok maka jangan bilang manajemen kalbu manajemen kol manajemen kolbu artinya memanaj hati kalau manajemen kalbu ternak anjing kolbu kolbu artinya berbola balik waktu di masjid ini sudah kuat kuat pokoknya pulang dari sini aku sudah azam Pak Ustaz apa azamu buanglah mantan pada tempatnya begitu keluar dari sini aku azam putus 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 gimana jadi kita nonton kuputuskan putuskan apa ayo kita nonton makanya diajarkan Nabi doa maka kita perlu berjama carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan pulang dari sini selamat tapi kawan kos maka cari kawan kos yang menyelamatkan ingat serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah serigala predator mengawasi sekelompok bison menyeberang sungai maka ada satu predator mengawasi dia tidak akan menerkam bison yang ramai ada satu bison minum ke tepi itu yang dia terkam jangan kalian misahkan diri dari jamaah makanya buat komunitas biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak bersama komunitas pemuda hijrah mantap komunitas yuk ngaji komunitas artis taubat komunitas jumloan sejati komunitas geng motor mantap saya sudah banyak ketemu komunitas komunitas setelah kalian punya komunitas yang kedua jenguklah orang sakit balik dari sini nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini rumah sakit apa? jangan rumah sakit bersalin tengoklah di dalam ada orang yang kabel dipasang di ujung jari nampak darah keluar masuk ke mesin cuci lima jam ibu sudah berapa lama terbareng? sudah lima jam Pak Ustaz ngapain cuci darah? buah pinggang tak berfungsi nah berapa lama ini ibu? lima jam seminggu berapa kali? dua kali nanti lama-lama satu hari sekali sampai akhirnya mati oleh sebab itu maka tengok orang sakit balik dari sini nanti kalian pergi rumah sakit kalau sekuritinya nanya mohon jenguk siapa Pak? semua yang ada di sini buku jemuk kalau tak dikasihnya masuk kumpulkan sekuriti terceramah dia haiz para sekuriti sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? tangkapnya pergi balik pertama berjamaah buat komunitas yang kedua tengok orang sakit yang ketiga tengok orang mah pejabat tinggi jenderal orang kaya penguasa alim ulama terbujur kaku tak berdaya menutupkan kelopak matamu pun jangankan melakakan kaki jangankan mengayunkan tangan menutupkan kelopak matamu pun orang lain Allahumma'ufir lihamdussalam Allahumma'ufir 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 Allahumma'ufir